Intro Dalam sidang pemeriksaan saksi atas kasus dugaan penipuan yang dilakukan oleh Kepala Unit Kantor Permodala Nasional Madani atau PNM Ulam Serono Banyuwangi Tiga orang saksi didatangkan untuk ditanya secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi Kami sore, Pengadilan Negeri Banyuwangi gelar persidangan kasus dugaan penipuan kepada nasabah yang dilakukan oleh Kepala Unit Kantor Permodala Nasional Madani atau PNM Ulam Serono Banyuwangi, Budi Setiawan sebagai terdakwa Dalam persidangan kali ini, Humas Pengadilan Negeri Banyuwangi saat dikonfirmasi melalui telepon menjelaskan Ada tiga orang saksi yang diperiksa Satu saksi adalah dari pihak cabang PNM Ulam Serono Satu saksi dari unit PNM Banyuwangi dan satunya yakni dari nasabah Dalam hal ini keterangan dari nasabah, pihaknya telah membayar jumlah piutang atau angsuran sebanyak 90 juta rupiah kepada pihak bank Namun pihak bank tidak merasa nasabah telah membayar piutang tersebut Sedangkan terdakwa Budi Setiawan mengaku bahwasannya uang tersebut sudah dikembalikan kepada pihak nasabah Jawaban berbeda dilentarkan nasabah yang mengaku pihaknya tidak pernah menerima uang kembali dari Budi Setiawan yang dulu menjabat sebagai Kepala Kantor Permodala Nasional Madani atau PNM Ulam Serono Banyuwangi Sementara itu usai persidangan salah satu saksi Gus Edy berharap Agar pihak Ulam tidak boleh lepas tanggung jawab Lantaran Budi saat itu masih menjabat sebagai Kepala Unit Kantor Permodala Nasional Madani atau PNM Ulam Serono Banyuwangi Gus Edy juga sangat berharap agar sertifikatnya dapat kembali lagi Ya itu tadi sudah, sudah ternyata Pak Hakim ya sangat bijaksana Harus pihak-pihak ulang yang tidak boleh lepas tanggung jawab Karena waktu semua uang-uang itu di, ya apa itu, di ucaran-ucaran Budi Dia masih menjabat menjadi Manager Unit Serono Harapannya apa untuk kasus ini? Saya harapannya tidak nguluk-nguluk Mas Harapannya ya cuma harapan saya dan teman-teman mungkin salloh sama Harapannya ya sertifikatnya harus kembali Dalam sidang lanjutan yang akan digelar Kamis Depak Pengadilan Negeri Banyuwangi akan kembali memeriksa saksi-saksi dari pihak penduduk umum Sesuai berkas BAP dari Polisian Polres Banyuwangi Dimas dan Anissa Banyuwangi TV, Mbak Orkan